Mobil ini adalah mobil sports car asal Inggris yang sensasional. Gabungan antara keindahan, performa tinggi, dan harga yang kompetitif pada masanya. Mobil ini awalnya dibuat pada tahun 1961 dan diluncurkan pada General Motorshow yang ternyata membuat sejagat publik pada kaget karena keindahan mobil ini. Kesayangan Maje, bagi pecinta otomotif, pasti udah gak asing lagi dengan nama besar Jaguar, sebuah merek kendaraan yang berbasis di negara Inggris. Produksi mobil pertama mereka di tahun 1935, yang sebelumnya hanya memproduksi motor beroda tiga. Mobil keduanya adalah XK120 yang diluncurkan pada tahun 1948, dan pada tahun 1961 mereka meluncurkan Jaguar E-Type di Geneva Motor Show. Dan gak ada yang nyangka mobil ini akan mengemparkan jagat. Publik menilai mobil ini sebagai jalan revolusioner. Bodi work yang dikerjakan Malcolm Sayer sangat berbeda dengan mobil lain pada masa itu. Bentuk lampu depan yang unik, masuk ke dalam dengan nose atau cup yang panjang, dan kenal pot kembar di tengah. E-Type masih dianggap sebagai mobil dengan desain terhebat sepanjang masa. Pada waktu E-Type dibangun, tim sudah berpikir mereka harus mengambil terobosan yang berani. Tim dipimpin langsung oleh William Haynes, dan style body oleh Malcolm Sayer. Bahkan Enzo Ferrari once said that this car was the most beautiful car has ever made. Mobil yang Maji akan review kali ini adalah Jaguar E-Type seri 2 type roadster, yang dulunya diproduksi hanya 18.000 unit. Dan konon katanya di Indonesia ini kira-kira kurang lebih cuma ada 10. Wow, dan salah satunya ada bersama Maji sekarang ini. Nah, yang ini Jaguar E-Type ini diproduksi tahun 1970. Berarti last year of production ya. Yuk kita cek eksteriornya ya. Nah, kesayangan Maji, di tipe ini ada 3 seri. Seri pertama diproduksi pada tahun 1961 sampai dengan 1968. Dan seri kedua diproduksi 1968 sampai dengan 1970. Seri ketiganya 1970 sampai dengan 1975. Dan ada 2 varian pada tipe ini, yaitu varian 4-seater dan varian 2-seater. Atau yang biasa disebut rootster atau atap kanvas. Yuk sekarang kita masuk. Wow. Wow, lumayan kecil juga ya spasenya. Wuh. Oke. Nah, untuk aku perempuan, ini agak-agak menetok loh. Wow, keren banget asli. Nah, kesayangan Maji, walaupun mobil ini umurnya udah lebih dari setengah abad, tapi menurut aku interiornya masih sangat cantik, moderat, dan minimalis. Tidak kalah lah sama mobil baru ya. Oke, tadi kita lihat pas aku masuk, memang spacenya agak sempit ya. Mungkin karena ini mobil sports car kan, jadi nggak dibuat space yang agak gede. Oke, jadi tadi masuknya lumayan sih effort. Nah, kita lihat nih setirnya. Wow, so classic. Tiri keren banget. Kayu. Kayu. Tiri dari kayu dan ininya besi. Jadi, nanti kesayangan Maji lihat ininya ya, lambang jaguarnya warna gold, E-type. Terus kita juga bisa lihat, ini ada speedometernya, speedometernya bulat, dua. Di sini ada headlamp, di sini untuk starternya. Nah, di sini off, on, cold, hot. Is it AC? Tapi kayaknya aku lihat sih nggak ada AC nih kesayangan Maji di dalam. Nah, di sini kita lihat juga ada speedometer penandanya kecil-kecil ya. Ada water, bensin, terus ada jam, oil, baterai. Nah, semua tombol dan instrumennya itu di tengah kesayangan Maji. So vintage, so classic. Tombol-tombolnya agak banyak, tapi aku rasa kalau kita nyetir malam tuh mungkin agak susah juga ya ngelihat nih. Ada hazard warning, ada map interior. Oh, ini lampu interior. Oh iya, kalau aku pencet nyala lampu interior belakangnya. Panel dim light, light, side, head. Oh, semua lampunya, instrumennya di sini. Wiper, washer, ada fan-nya juga, slow and press. Nah, di sini aku juga masih lihat ada radio. Oh my God, radionya vintage banget. Klasik banget. Nanti kita coba ya, pas kita nyalain mesin, radionya masih nyala nggak? Oh iya, dan Jaguar E-Type Series 2 ini 4 speed. Jadi dia 4 speed. Di sini handbrakenya. Kita bisa lihat juga ada konsulnya nih. Lumayan. Wow, aku nemuin apa nih kesayangan Maji? Wuh, pelakatnya, pelatnya. Jaguar Cars. Wah, keren banget. Tuh, pelakat aslinya kesayangan Maji original. Nah, ini konsulnya. Bangkunya juga all leather. Bangkunya kita bisa lihat. Ini juga ciri khas bangkunya Jaguar E-Type ya. Stripe begini. Kita lihat lantainya juga masih terawat sekali. Kita lihat nih dashboardnya. Ya, tapi kayaknya dashboardnya nggak bisa dibuka nih. Sayangkan Maji. Wah, lucu sekali di sini tuh ada pegangan. Karena ini sports car, jadi diperuntukkan untuk ngebut. Jadi penumpang bisa pegangan. Nah, sekarang aku mau cari seatbeltnya di mana ya. Tapi kalau nggak ada seatbeltnya, kesayangan Maji. Gimana nih? Wah, nanti kita coba bongkar lagi ya seatbeltnya. Dan ini untuk tutup panas. Imut banget. Karena mobilnya juga imut, jadi ininya juga nggak terlalu gede. Kalau gede ya ngalangin jalan kali. Tuh, ini untuk tutupannya. Atasnya juga dikombinasi leather. Dan ini kampasnya yang bisa dibuka. Gitu. Oh, lucu banget ini ada tempat pegangannya. All stainless. Ini all besi. Pintu juga. Untuk jendelanya. Wow. Dan semuanya ini, aku bisa bilang, ini mobil kondisinya prima loh, sayangan Maji. Tadi dari mesinnya, nanti kita coba lagi. Dan juga untuk interior dan eksteriornya ini terawak sekali. Keren banget. Nah, yuk kesayangan Maji. Sekarang aku ajak kesayangan Maji untuk lihat mesinnya. Lihat deh. Sini. Menurut aku ya, untuk mobil yang umurnya lebih dari setengah abad, ini mesinnya masih terawak banget. Kesayangan Maji bisa lihat di sini mesinnya ada tulisan Jaguarnya. Ini 6 silinder dengan 2 karburator. Nah, kesayangan Maji, mobil ini dibekali mesin inline 4200 cc yang menghasilkan tenaga 285 hp dengan torsi 384 Nm. Kita bisa lihat ya. Wow. Keren banget kan kesayangan Maji? Sedangkan pada Jaguar E-Type Series 3, itu mereka mesin yang digunakan konfigurasinya V12 dengan kapasitas 5300 cc. Nah, mobil ini diklaim mampu melesat dengan kecepatan 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekitar 7 detik. Benar-benar mobil sport pada masanya. Nah, panjang mobil ini tuh sekitar 4,5 meter dengan tanki bensin kapasitasnya 64 liter. Nanti kita lihat ya ke arah tanki, tanki bensin. Lihat yuk detailnya mesinnya. Nah, sayangan Maji sekarang aku mau ajak sayangan Maji untuk lihat bagian belakangnya. Wow, kita lihat ya bagian belakangnya ramping banget ini mobilnya. Terus juga kita bisa lihat ada beige Jaguar E-Type Jaguar 4.2. Dan kita lihat ya, chrome listnya cantik banget. Wah, terus juga kita lihat bisa ada dua kenalpot di belakang. Which is ini yang juga menjadi salah satu terobosan nih pada masanya. Dua kenalpot di belakang ini. Lampu di kanan kiri dan lampu. Yuk kita lihat ke bagian sini. Nah, kita bisa lihat velgnya nih kesayangan Maji. Tipe velg jari-jari dan ini Jaguar aslinya ya. Wow, Jaguar. Keren banget jari-jari. Nah, sekarang aku mau ajak kesayangan Maji untuk kita coba yuk gimana performa mesinnya. Yuk, let's go. Aku mau test drive. Pas bawa mobil ini, aku berasa enak. Emang suspensinya empuk dan soft. Ini dikarenakan mobil ini memiliki sistem suspensi belakang independen yang tergolong hening dan minim getaran. Mobil ini punya dua opsional sistem transmisi manual dan otomatik yang ada hanya pada tipe 4 seater dan E-Type seri 3. Karena yang Maji bawa ini seri 2 tipe roadster, jadi ini masih manual ya kesayangan Maji. Kalau ngomongin soal harga, dilansir dari motorbun.com pada tanggal 6 September 2023 yang lalu, untuk Jaguar E-Type seri 1 roadster tahun 1961, mobil yang pertama kali keluar itu terjual di London Auction seharga 1 juta dolar lebih. Wow! Yes, kesayangan Maji coba dikalian rupiah. Berapa itu ya? Bisa dibilang Jaguar E-Type ini dengan lekukan bodinya yang eksotis dan mesinnya yang berkarisma, merupakan mobil yang diidam-idamkan oleh para kolektor mobil klasik. Gak herankan kenapa Jaguar E-Type ini dianggap sebagai sport car sensasional. Such a wonderful work of art. Setuju gak kesayangan Maji? Please ya, komen di kolom komen, ada gak yang kalian mau tanyain. Sekian dulu kesayangan Maji review mobil ikonik dari brand Jaguar untuk Automotive with Maji di episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.